warga alamati mengatakan hasil pemilu bisa diprediksi dimana dengan komposisi parlemen yang hampir sama tidak ada ruang untuk perubahan Partai Nur Otan menyapu pemilihan parlemen hari Minggu seperti yang telah dilakukan selama beberapa dekade tanpa ada kelompok komposisi utama yang mencalonkan diri dalam pemungutan suara Presiden Kasim Jomartokayev yang dipilih oleh Nazarbayev sebagai penggantinya pada tahun 2019 juga merupakan anggota senior partai politik Nur Otan yang menguasai 84 dari 107 kursi di majelis rendah Kazakhstan tak satu pun dari empat pesaing partai dalam persaingan yang secara terbuka mengkritik Nazarbayev atau Tokayev memfokuskan tembakan mereka pada pejabat tingkat bawah dan kebijakan mereka cavity pada hari ini sampai ke cute sebentar mahka kini kita sudah mencari gelecek tutup pen STEPHAN Bumi untuk mencari keseimbang, untuk mencari keseimbang l interacted Alation ini weather semua terbuka untuk jarguna itu harus mencari keseimbang amal manah-jumat but they were obviously paid. I can't say that I'm happy, because it was kind of unexpected, and everyone knew the final conclusions. But I wanted to vote, just to show my opinion, and to express it. I wanted to know about what's happening in the country, and that I'm worried about this. But it may not be good for any candidates or party. Partai Sosial Demokrat Nasional, partai oposisi utama di negara kaya minyak Asia Tengah ini memboikot pemungutan suara sedangkan partai oposisi lain gagal mendapatkan pendaftaran resmi menjelang pemungutan suara Absen yang persaingan akan mengurangi harapan reformasi politik yang didorong oleh mitra barat Kazakhstan Tapi itu akan membantu memastikan stabilitas yang telah membantu negara dengan 19 juta jiwa itu menarik investasi asing ratusan miliar dolar terutama ke sektor minyak, gas, dan pertambangan Selain itu, dalam upaya untuk memodernisasi sistem tanpa melepaskan cengkraman ketat partainya pada kekuasaan Tokayev telah mengawasi penerapan kuota untuk perempuan dan mereka yang di bawah 29 tahun dalam mendaftar kandidat partai politik Salah satu kandidat perempuan terkenal yang mencalunkan diri dari Nur Otan adalah Dariga Nazarbayeva Putri tertua mantan presiden yang menghilang dari politik dan pandangan publik ketika Tokayev mencopotnya dari jabatan ketua majelis tinggi Mei lalu Kembalinya Nazarbayeva ke politik telah menghidupkan kembali spekulasi bahwa dia mungkin akan mencalunkan diri sebagai presiden Meski mengundurkan diri hampir dua tahun lalu, ayahnya yang berusia 80 tahun tetap sangat berpengaruh Selain memimpin partai yang berkuasa, dia memimpin Dewan Keamanan Nasional Dari Almaty Kazakhstan, kontributor Nusantara TV melaporkan